1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 1, 2, 3, 4, 6, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 1, 2, 3, 4, 6, 8 Terima kasih telah menonton! 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 ini kamu enggak siap dengan dia mau dirimu sama orang lain Hah jangan udah ada orangnya udah siap siapa Tuhan Hijaya itu lagi berapa abis ini dia mau deketin-deketin nggak kalah cipu Udah mendingan kamu sekarang baik-baikin butet cu kembali kok malu sih apa ya itu ngobrolin tentang perasaannya dia ngerasa nggak enak berapa ini dicuaikin telepon dianggurin ngerasa kayaknya kamu lebih cek lain Hah ya bilang dong apa kau bilang nggak mungkin kawain akhir-akhir ini pasti udah lama dikit-sayu waktu dia menelepon aku mendengar dia bercerita tentang mimpi berjudem yaitu dia disiling cu kembali dengan orang lain mimpi itu jadinya kacau itu pertanyaan buat butet dia mimpiin kamu sama orang rambutnya lurus orangnya putih rambutnya kenek berwakil agak-agak lebar gitu itu sangat ditempat ya sangat ditulah berlewakan yang ini tuh siapa ya Bram ya enggak tahu ini penasaran makanya ini tuh sakit hati cemburu dan yang namanya long history relationship Bram transfer cemburu itu wajib tapi aku nggak pernah cemburu orang buta di sini aku bisa menangkah hati Bram selama si 9 tahun kini di penasaran ini aku tuh selalu mencoba sempurna simburu Bram dengan berbeda-beda dengan cipu lain begitu samanya gila Mbak Nana gitu kan beneran mungkin Mbak Nana menganggap binginan Bram kamu ya serius juga Cuk kasihan Cuk Mbak Nana juga punya anak punya suami masih kamu gangguan juga aku tidak menganggap binginan Bram ini Maksim like gitu suka sama suka peninggap yang lain kek jika tuh banyak malu Bram malu sejak kini kan menikmati suami selalu dikanya itu lah Bika hanya Mbak Nana yang tak kisah Biam ya iyalah dia juga nggak tahu Bika itu unik jadi peninggap yang lain ini unik jika gila lulus B.O terus dia menjelak-jelakkan Mbak Nana Nggak njelak-jelakkan Mbak Nana ini memang gitu ya itu mbak lulus Bram mbaknya bagus hahahaha tapi kan TK-nya lulusnya gara-gara beli ijazah hahahaha haaaak aku kok ngomongin bahas soal ini hahahahaha udah soal apa? ini ngomongin bucat Bela juga lagi mangkain chimat-chimat kamu hahahaha ya mudah bisa kisah jika itu Bram ya nanya bener nggak? kalau emang iya kamu suka tenang Mbak Nana ikhlas ya Udah mau jalan sama Juan Wijaya aja Aku yang tidak ikhlas, Dom! Eh, Cuk, sebenarnya kalau kamu ikhlas, itu bagus juga buat parwoto. Ya, dia tenang, nggak mesti seng-seng. Tapi aku yang tak tenang, Dom! Itu dikasih aku! Eh, dengerin, yang namanya berteman, itu nggak cuma kalau aku senang-senang doang. Aku saling bantu. Parwoto itu, kalau dibangin namun jalan hijaya, udah jelas kalah-terlulah. Muka kalah, menjeki kalah. Ya, semuanya! Kalau aku, Dom? Kamu sama siapa? Juhan? Apalagi kamu, Cuk! Tunggu, dengerin aja, butet sama Johan Widjaya. Ya, kan? Terus parwoto, kan? Teman, kamu seng-seng. Bisak-seng yang menyalungguin. Salah, Cuk! Bentar, bentar, bentar. Dan gimana Johan Widjaya bisa pisang dengan butuh? Johan ada zok-za, butuh tadi kepedang! Gak ada garot, sih. Oh, Zabi? Laki-laki yang sedang menyebutkan itu Johan Widjaya. Iya. Mereka kan SMS-nya pakai paper. SMS-nya pakai paper? Iya, dibaca semua, kan? Bukan itu Johan Widjaya. Iya. Joe Witch. Iya. Iya, no, no, no. Ke EJ itu? Iya, iya. Aku ini diblok sama parwoto. Eh, Dom. Bagaimana sudah mengeblok aku, Bram? Bagaimana sih? Aku mau mengeblok parang utuh. Kau mau parwoto? Emosi, Bram. Emosi, jangan parwoto, dong. Haaah. Bunda, ikhlasin aja itu, ya. Jangan, Bram! Bukan apa? Itu aku mesti sayang, Bram. Ini udah nggak sayang sama kamu gimana? Apa? Yang jenis aku mesti sayang dengan dia. Mendingan, cu. Kamu dulu fokus. Fokus sama kuliah. Fokus sama sekeliling kamu, lihat. Cewek itu nggak cuma, Butet. Lihat. Lihat tuh, tuh. Lihat sana, lihat. Tuh. Deket jemuran. Gak usah jauh-jauh. Itu ada cewek yang anggur. Lagi nyuci. Mendingan sama itu. Eh. Bram, Bram, Bram. Bram. Apa? Itu siapa Bram? 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 Kenapa aku bilang? Udah, lupain aja, Butet. Lupain juga Ma Nana. Ma Nana itu udah punya suami. Ya kan? Butet itu lagi PDKT sama cowok lain. Udah gitu LDR. Kamu nggak bisa ngawasin dia. Dia nggak bisa ngawasin kamu. Kalau aku sih percaya aja sama Butet. Butet yang nggak percaya sama kamu, Cuk. Ya tuh. 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 Lihat, Cuk. Gaya dia ngucek, Cuk. Tuh. Oke banget, kan? Bucikannya. Cara dia bilas, Cuk. Beuh. Bayangin kamu yang dibilas, Cuk. Wah, mumpul. Eh, Bram. Tapi kenapa dia menjadi slow motion seperti itu? Itu buat merek perhatian kamu. Eh, Bram, Bram, Bram. Tapi, kok aku tak bener melihat ya, Bram? Aku juga baru lihat tadi pagi. Wah. Nah itu, Cuk. Itu tuh pembantunya Pak Kos. Tuh. Makanya. Pembantu, Bram. Pembantu tuh nggak cuma satu di dunia ini. Jadi buka mata kamu, Cuk. Kalau emang kamu fokus, jodohmu itu adalah pembantu rumah tangga. Kejarlah. Tapi LDL tidak? Ya enggak. Kan dia cuma di sumur situ. Kamu di sini. Lalu lima langkah. Pembantu itu nggak cuma Mbak Nana. Makanya. Buka wawasan. Sering-sering browsing. Baca buku. Nanti dari situ kamu bisa tahu. Pembantu-pembantu terbaik di dunia ini sebenarnya banyak. Cari itu di Google, di Yahoo. Pembantu. Pembantu tuh city ya tidak? Ya makanya nggak usah langsung jadian. Kau pedekatin dulu. Kan? Kenalan. Rumahnya di mana? Bibit, bebet, bobotnya gimana? Ya kan? Rumahnya di mana? Kalau LDR nggak usah. Eh bener-bener. Menurutku cantik tidak? Cantik kan? Kan? Iya kan? Kalau buat aku sih enggak. Cantik kan, Bram? Kan? Enggak sih. Kan? Kayak gitu sih kok cantik sih. Cantik, Bram. Itu seperti Angelina Jolie begitu. Ya, ya, ya. Kayak Angelina Jolie. Si. Kan? Binar kan? Jangan gitu. Deketin dulu aja kenalan. Gimana sih? Malu Bram. Kok malu sih? Buktinya dia udah ada di pekarangan kita nih. Udah di halaman Kos. Berarti hak milik kita. Tapi bagaimana kau tahu kalau itu ada pembantunya Pak Kos? Ya tahu. Siapa lagi? Pagi-pagi udah bikinin kopi Pak Kos. Ya kan? Udah bikinin pisang goreng. Udah ngepel. Pagi-pagi udah ngepel. Pak Kos belum bangun pun dia udah masuk-masuk kamar ngepel. Mulanjang sekali, Bram. Eh, Bram, 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 Bram. Itu yang dibalik sungguh siapa, Bram? Mana? Itu yang seorang laki-laki, Bram. Oh iya. Itu Parwoto. Loh? Kok Parwoto sudah kenal? Parwoto emang udah kenal. Tadi pagi yang ketuk pertama itu, Parwoto ditanyain apa benar ini rumahnya Pak Kos ini? Gitu. Kata Parwoto benar. Kok sudah ngembayi bersama? Eh! Wok! Wok! Woi! Minggir! Nah, foto ke? Gitu. 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 Sabar, Cuk. Sabar. Parwoto. Eh, Cuk. Parwoto itu temen kamu, nggak usah rebutan. Wat? Sini. Apa tuh ya? Sini. S-I-N-Y. Sini. Hei! Sini. Gitu. Sabar. Lepaskan. Lepaskan. Eh. Sabar. Lepaskan. Eh. Jangan kesana dulu. Eh, sini aja. Ini kenapa kakiku diikat, Bram? Nggak seperti pocong. Udah, kamu sini aja. Kalau mau kesana celannya dipakai dulu. Malu. Sumuh, Bram. Par. Hah? Sini, Par. Sini. Sini. Aku ke situ. Ya. DGP. Tinggal dulu. Penting. Penting. Ya. Tuh kan kalau manggilnya baik-baik, Cuk. Parwoto itu langsung dateng. Gue apa pun? sabar cu ini jadi masalah itu itu niatnya baik mau nolongin kamu par dengan nolongin apa brem yaitu mau jodohin butet sama Johan Wijaya biar kamu nggak digangguin lagi jadi hubungan kamu sama Jason sentuh aman enggak dulu kan belum selesai ceritanya lu itu kok lu nah itu masalahnya ngubai masalahnya ngubai kalau si cu itu udah nggak sama butet otomatis kan dia butuh pelarian par terus nah dia itu love at first sight sama partner ngubai kamu itu Oh ngerti kan maksudnya Oh Allah ngerti kan apa tebram kamu kenapa ya sabar sih eh kok ini bukul sih itu cewek itu yang kamu tadi nyuci bareng walaah gue pengerti keseo kayak tak ada di keseo kayak oh namanya so namanya soju mbak su tutu sorry so pokkwi masuk tengok Allah sui 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 jenengnya Mbak Minul Oh Mbak Minul aku ketemunya itu nggak sengaja pertama kali ketemu itu tadi pagi dia ketok-ketok pintu terus tak bukain nah kalian belum ada bangun ya sudah niatku aku mau ngajakin jalan-jalan Dharma sama Sylvie terus akhirnya ngajak-ngajak jalan Mbak Minul itu ya enggak lah Kong dia nyari pasti pak kos sih kok mau ngajak zelan-zelan enggak sih luar cerita gelomba cerita lah aku nih cerita tidak laku nih ceritanya aku gelomba ceritanya rasa cerita wai aku gileng kok eh menang kuih mau ngulai pak kos jebul itu adalah pembantu barunya pak kos ngerti kamu ugi ugi lalu bagaimana aku bisa sangat akrab begitu nanti dulu terus ketemu kedua apa entah dulu aku ketemu kedua kali itu pas mau ke kamar mandi lagi nyucik terus aku tabrakan parah-parah enggak sih Bram basah itu aku akan ke kamar-kamar dulu siapa tuh tabrakan begitu gausah ini dilanjutin enggak Cuk iya berjalan terus terus ternyata dia mau nimbang ya udah tak bantuin jadi lebih akrab ngobrol di situ dan aku tahu namanya Mbak Minul cucu eh 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 terus ngopo kok nesu-nesu ngopo yuk syukrin misu kan dia butuh pelarian par weh kalau dia ngerelain putet berarti kan butuh cewek lain kalau dia ngerelain Mbak Nana kan berarti butuh pembantu lain walah kamu tuh suka kamu naksin apa sih baru tuh ah tidak biasa saja kok kami cuman temen saja gini ya Cuk siapa yang menemukannya lebih dulu itu yang berhak berarti kamu senang juga Pak enggak ada salahnya toh terus Cik Sen Sen kan Cik Sen Sen enggak ada di sini kita kan jauh gue aku bayang koyit krokodil krokodil eh lagi-lagi eh gendut kalau begitu kita buktikan ayo siapa yang bisa mengajak Mbak Minung makan bakso di alun-alun Oke dia yang berhak melanjutkan PDKT tapi kita sayangannya fair loh tapi kan Mbak Minul itu vegetarian mana mau diajak makan bakso eh lho kok kamu tahu Pram karena di Facebook browsing dong browsing Facebooknya siapa Mbak Minul namanya apa Minulwati coba cari sana M1 N0 3LW4Ti i-nya ada tiga Mbak Minulwati iya nih kalian berantem aku udah searching di Facebook tuh lihat tuh terus weh perjanjiannya si Tora asalkan kau mau fair aku juga fail aku fair kok lihat dong ini eh prajari dulu nih lihat nih makanan favorit eh mana bener-bener nih aku aku lihat ini aku juga bisa lihat ini apa sih makanannya nih ruja es krim lo es krim-krim adanya es krim kan ini es krim-krim ini es krim ini cocok Mbak Minulwati alay lu kenapa kuih nulisnya kayak mana iya nih ruja es krim ajakin aja makan itu ikin lotek atau Bram woconnya Bram L0 T kecil 3x ya lotek dimaksudnya Wah bener dia enggak suka makan daging berarti lihat nih foto-fotonya tuh tuh dari atas semua kan Wah ayu yo umurnya berapa tuh disitu enggak ada Bram kalau tanggal lahirnya ada nih tahun lahirnya kalau umurnya enggak ada coba sekarang 2013 kalau lahir tahun 68 itu berarti umurnya berapa Masya Allah tuh tuh tenang berarti awet enam yuk itu namanya matang begitu kue karibu ku tuanku itu namanya mecerpar dewasa itu dulu ini informasi lho Cuk tangani sikile mulus cuk kok Raki sudiogo umuran kelahiran tahun sudah wologi tiap hari kan kerendam pelembut sama pewangi pengen jadi halus ujar jarmu kelambi murah kisot putih itu karena kena pemutih pakaian tapi kok tahu tadi kan udah salaman udah bantuin Nimbai tuh wah kok Uri ya kan aku enggak tahu kalau ternyata kamu juga suka enggak siapa yang suka benar kamu nggak suka eh udah sih kenalan dulu sini nggak ntar nama mu siapa loh maksudnya kenalan sama Minul ngomong Oh aku nggak ngomong-ngomong Mbak Minul sebenarnya gue itu Bu Minul semangat ya kita panggilnya Mbak Minul silangat udah cuh sana cuh kamu kenalan dulu enggak mau ngomong ya udah kalau tajepar kamu cipari aku kan udah kenal enggak maksudnya kalau Iju nggak mau deketin ngomong-ngomong eh gini itu kan lagi nyuci ya maklumlah pembantu baru harus ditemenin Iya dia kan enggak tahu posisi sumurnya ke sebelah mana dia enggak apa daripada kecembung tadi kan aku udah bantuin Nimbai biar fair nih persaingannya kamu sekarang bantuin jemur nanti kita kenalin dulu kamu berpaku api anto yuk dan gue masih punya parfum ada alah mengharap jemuri pakaian dekanggup parfum yang penting kan bagaimana menarik hatinya begitu itu kamu nggak fair aku kan tadi nggak pakai parfum mau pakai parfum yang mana cuh ya seperti James Bond itu belum berapa aku boleh pakai juga enggak boleh yang kayak pengharum ruangan itu loh yang lavender Bram Oh kalau yang itu habis yang di mobil aja ambil itu apa yang bentuknya kayak cemara gantungin di leher aja wangi terus itu pasti koyokosek WC Bram mabuk cemoro berpijam sepatu pantofel kau belum ya par apa Bram mau pakai celana kain gua nggak orang usah Bram ngareng ngumbay weh Cuk nggak usah pakai sepatu pantofel ini jasnya udah aku siapin sini ya Masya Allah mau ngareng mengewangi ngumbay lu yang pentingan terlihat rapi begitu Cuk ya dasinya mau warna apa eh ping kamu bar aku nggak usah pakai dasi itu nggak matching Cuk masa kamu pakai kaos sport dasinya pink ini namanya breakthrough out of the box begitu tarpnya Cuk dipremangi ngajar eh kamu nggak usah pakai sepatu pantofel itu par eh iya Bram Anda mau bawa sangu berapa kita ya aku ramai lungo lho Bram tadi ketemu ke sumur Masya Allah Saprin dengan kingkong yo tekan Bram kamu Cuk dem kok ada 50.000 ada berapa lembar enam Bram ya Cuk mau buat apa buat perjalanan wot kan cuman kesitu siapa tahu dalam perjalanan nanti sabunnya habis atau tiba waktu membayar kos begitu itu cuman tinggal jemur bantuin jemur sih kok sepertinya ini akan memblok aku deh ngapain aku ngeblok sih tiap orang punya caranya sendiri-sendiri wot yang pasti yang sudah ngeblok aku itu kamu ngapain aku dipanggil ke sini tuh kau datang kamu yang manggil mau bawa nasi kotak nggak ya ada anggur Bram buat apa Cuk buat ngimil dalam perjalanan kok anggur ya maksudnya buah begitu Cuk Iya anggurnya tinggal yang buat tolak yang buah habis uang memang bukan Bram jadi kalau kumir kenalkan aku bilang saja aku Duda Herlino begitu ya Duda Herlino Duda Herlino ketemu pirang berkoro bentukmu Koyongono mana ada eh sebentar mana ada Duda Herlino pakai kaos sport pakai dasi pink terus pakai jas nggak pakai celana kayak gitu pakai semantufantofel lagi mungkin tetap aja kesan rapinya begitu eh gue tenang gue otot koyongono pstt apa ini namanya unik bukan masalah unik kesan pertama begitu menjijikan selanjutnya ayo nanti nek ototemu di duduk tidur ayo let'si laut let'si kunding kamu siap-siap perban sama obat jodium nanti nek ototemu di duduk tidur tak boleh seperti itu yo 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 Bram apa seksi ya Bram ya seksi apa par mulai saat ini mulai detik ini kami akan memulai persaingan betul Bram aku ngapain kau menjadi juri begitu ya jadi juri Oh ya ya yang menang dapat apa yang menang akan melanjutkan pdkd dengan mbak minul gitu nanti kalau yang menang hadiahnya dari aku juga ha ha apa Bram menginap bermalam di hotel ya hotel mewah hotel ku aja wah ini sangat mewah tiga bulan cukup cukup Bagaimana kau langsung aku ambil sekarang saja kan belum tanding kita untuk yang kalah ya kalian enggak dapat apa-apa loh Bram maksudnya dapat apa-apa kau mending minyak saja wuhtura kurasi Fateh wong klaten goy ngunuhi nyerah jadi mulai nih mulai Bram seksi yo ya cuk salaman Oke ayo tak kenal Oke ayo mbak mbak minul eh Mas parwota masih mau ditimbangin lagi mbak udah makasih ini tinggal jemur toh enjir udah selesai kok tadi saya nyicinya ini mbak ini ada temen saya yang mungkin nanti bisa bantuin mbak minul buat jemur tuh sini ya aku sih deh kilu malah tutupan Rai Mbak ini kenalin jantar yang tarik ini luking melakukan cacilik Rene si Dora ini ngopo kita ngomong ini mbak maaf mbak ini temen saya yang bakal eh ini temen saya satu kau juga mbak namanya icu simarmata Oh ini masih cukup kenalin ini mbak minul itu berisik itu ya masih lewat yaitu yang di depan itu pick up warna putih gambar babi gini dia mobilnya ini kenalin ini mbak minul eh mau jaluk dikenal kita kan gini jari mau jaluk dikenal oke itu bikin isi kuih tangannya rak koyosikin menunggui gana nutel malam eh Mbak minul iya Mas dikenalkan aku adalah Gusti Randa itu mbak namanya icu simarmata kira-kira yang di TV itu jaman saya waktu bayi telah Gusti Randa apakah udah boleh salaman boleh salaman Tuhan saya kotor lemah Cicu loh habis nyuci agak kasar kira-kira nyuci itu kan pasti selalu bersih gitu ini kotor banget ya masih jauh cek gimana sini salam sini sini salam sini eh 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 nah udah ini ya dilepas Oh iya Cuk masih kenceng banget tangannya Mbak minul ih ini tangan apakah kita masih cok gede ya enggak mas ya Tunggung kecuk deh iya iya eh eh Verso ver yo ver yo nah ini kamu lanjutin aku kan tadi udah ngobrol iya tapi kau tetap disini mau aku tetap disini aku tetap disini aku ngopon nunggu ini gini kok nyamuk kah katanya ver kamu sini ngobrol usaha ya tak tinggal ini saya jemur dulu ya eh biar dibantunya nih mbak hehehe eh gini saya jemur saja mbak sudah tujuh tahun kok menjemur pakaian begitu sudah tapi sini-sini-sini banyak emas enggak enak kayak semestinya besar Zah dit besok tak tinggal ya apa sih panu tunik weh tak tinggal mbak biar dibantuin itu ya enggak papa itu mau disuruh betulin genteng mau disuruhnya aku pasti udah rasanya disuruh aja apa kau sepertinya dicari bener deh iya rasa dikose iya rasa disuruh-suruh nangguar belum ngga weh Ferto mbak dibantuin itu ya sudah permisi mbak makasih loh Mas tadi udah bantu nih mbak besok tak bantu lagi mbak makasih nyonya-nyonya walaupun enggak ngindul iya masih cuciannya banyak banyak ya banget deh lah wong Masa tuh busnya saya itu kalau dua menit sekali ganti baju jadi saya tuh tiap hari cuciannya segini ini sekarang saya seneng loh doyang bantu ini saya udah banyak cuciannya saya juga harus ke pasar lagi loh ini merahkan kepada saya beneran betul saya buru-buru udah siang nih Oh sudah tak apa ini kan minjemunnya kan sangat cepat sekali banyak loh masih cuci nggak papa mbak minul ah serius masih cuci kan kalau ada yang membantu begini minjemunnya jadi segera nanti kita bisa beli sama-sama ke pasar begitu ya ampun masih cuci dari dulu saya itu dibantuin lumayan loh Mas cuci ini soalnya kalau saya jemur sendiri nggak dibantuin Mas cuci saya bisa jam 10 baru ke pasar lah ya jualan tutup itu masih cuci sepenuhnya ada dua puluh lima bosnya saya tuh kemarin satu hari tiga eh gantinya bajunya tuh ada cerita 150 nggak papa masih cilu trouble ya tidak masalah ini kalau saya membantu cek bisa segera kita segera ya apa sih ya kau dudukan saja aku tak ada kuliah eh bener-bener apa kira akan ini sini 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 siapa Mbak Minul Mbak Minul ini Bram Bram Mbak Minul Halo Mbak Minul Halo Mbak Minul ya Iya saya Minul selamat datang di kos-kosan kami ya Oh iya makasih semoga betah ya amin amin lho mas Mbak Minul ini dia itu miss pembantu 2010 begitu loh kebat-betahnya wajah lagi kan kausnya masih dipakai ada selendangnya juga sepertinya tak pernah dilepas ya Mbak ya enak lain itu satu-satunya penghargaan saya bangga loh saya tuh itu saya pertama kali yang menang sama yang yang ikut masih cek bisa pesku dari pirawakan penampilan itu wah bintu sekali jadi aku sedang membantu menjemurkan Bram karena Mbak Minul ini nantikan harus ke pasar jadi harus dibantu supaya kami bisa ke pasar dengan segira begitu lainnya Mas Bram ini kok dah ganteng mau kemana Mas Bram mau ke kampus Mbak kira-kira tuh Mas Bram itu ke kampusnya lewat Lempuyangan enggak ya Enggak mbak tapi kalau mau dilewatinnya apa-apa semakin apa-apa dilewatin boleh mas boleh Alhamdulillah Mas Iju kan jemurannya banyak kayaknya itu selesainnya kesiangan lah saya kalau ikut Mas Bram Bagaimana Mas Iju Oke pasar ilmu buyangan enggak papa mbak ayo aja eh Alhamdulillah lu hari ini rezekinya ya Allah ya Allah tapi ilmu yang ini sedang ada cegatan lho nah dia akan lengkap semua si Mada SNK ada helm nih ada satu lagi Mbak Minul halnya mau yang warna apa pingat ya Mas pinggak ada coba wakba mujuk eh pinjam kamu eh hilang aku kan ping udah sini Wah tutup Mbak 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 nah itu kesingsan nggak itu kepala kita sama gedenya ya Allah kiut iya 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 kiut tapi kau pergi dengan Bram lo nanti kesiangan ini kau tak punya scene kan karena aku ada cu kan ini motor aku kenapa tak Mbak Minul saja memusingkan kau ya cowok ya di depan dong Jok gimana sih ya Mbak jalannya ditutup loh saya judulnya miring boleh enggak Mas boleh bisa nada saya sudah santai saya pegangnya ya Mas Bram iya iya aduh asik ini aja ya Mas Iju tepi udah penyemuran ya Mas Iju ditip ya tapi itu Mas Iju dadah makasih loh Mas Iju jadi kok malaku sempat memandu ya 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 diam Rizik kubidah dari turun dari surga di hadapan ku Rizik Cuk Rizik kok lagi apa beram? ya sah, tugas harian aku ngeteni superman Mbak Minul Mbak Minul Par Ya Bram Laki ciprok demen Bram Aku cinta penerang Pastikan kubur ikan Bapak Ibu-Ibu akan datang Memanikan saya Wah, kamu tuh ganggu Orang lagi berhalusinasi Kok halusinasi sih? Imajinasi kali Bukan Bram Kalau imajinasi tuh kan gak halus-halus banget Bram Nah, aku mending halusinasi Jadi mikirnya yang halus-halus aja Par Eh? Ngapain sih di kamar terus? Hei, meminulkan diri Bram Meminulkan diri Loh, tuh kok punya fotonya Mbak Minul Tak foto, mau gak? Gak tabletku Pas lagi ngirai, tak foto Ngirai itu apa? Itu, mbilasi Kok kirain lagi ngirai? Cuk, pikir aneh Seret Icu mana sih? Cuk, sini Cuk Ngapain Bram? Ya, biar kalian bisa share foto Emang Fair loh, fair loh Ini persaingannya fair loh Icu tuh juga punya fotonya Loh, handphonenya Icu kan? Baru tuh disoleh dicetak fotonya Cepat, cepat, cepat Ini par yang aku masuk, par Tuh, nih Aku sudah membuat clipping nih, gitu Wah, fotonya besar ya Itu Itu fotonya siapa? Mbak Minul Ini kan Gara-gara Mbak Minul Gara-gara kahina Kita pun punya cerita cinta Kamu bikin clipping nih Aku tadi berapa kali jepret Loh, aku mau Kok mau tebal di belakang? Terserah aku Kamu mau bikin clipping Aku besok bikin mading Aku mau Mau bikin sipandu Aku bikin baliho Aku mau bikin ikat kepala Aku bikin kaos kaki Aku mau bikin Mbak Minul sebagai nama jalan, gitu Aku mau bikin tim sepak bola Loh, namanya apa, Bram? Inter Minul Eh, takut tidak Tadi Mbak Minul Sipulang dari pasar Menyapa aku Tadi juga nyapa aku Loh, dia menyapa bagaimana? Hei, Mas Parwoto Gitu Kamu piye? Eh, Mas Icu Apa kabar? Bukan, lebih panjang aku kan? Satu kosong Aku boncengin dia tadi Hah? Langsung empat kosong Tapi kan aku duri Gak ada maksud apa-apa Iya, Mas Icu Ini supaya kita bisa menarik perhatiannya Mbak Minul, begitu Emang sebenarnya kalian suka dari Mbak Minul, apa sih? Itu, Bram Dia tuh matang, begitu Dia pasti sangat-sangat menguasai tentang Cezara Tentang cerita-cerita Indonesia lama, begitu pasti dia tahu Iya, iya lah, udah tua Bukan tua, Bram Matang Iya, matang Kalau kamu, Par? Iya, kalau aku sih Dewasa, Bram Keibuan Iya, kalau Dajak ngobrol itu Adem bawaannya Eh, parah, Wais Begitu loh Jadi, disability kita itu Disability sudah saling kenal seperti teman SMA, begitu Sangat akrab Tak, disability kelahiran E68 Nantinya, disability kelahiran E68, begitu Cep, bukain tuh ada tamu Ah, si Bina, Dom Itu ada tamu Wati, wati Wati, wati Itu bukain dulu, begitu Minul, minul Wati, wati Apa sih, minul, minul Wati, wati Eh, eh Itu dibukain dulu, ada tamu Ini sih, Mas Eh, iya Ini bener kos-kosan gayam, kan? Beb, 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 betul 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 Masa bisa aja. Saya emang ada di kayangan, Mas. Terkadang bidadari itu tak mau memberitahu dari mana mereka berasal. Sebentar, sebentar, sebentar. Baru kali ini melihat bidadari tak membunyi sayap. Anu, Mas. Silahkan masuk dulu. Ini adalah kus-kusan gayam begitu. Nomor 24. Ini adalah kus-kusan cowok. Dan ya meskipun isinya tiga orang saja, tetapi di sini ini. Sibuti 5K2 bagi kami begitu. Sangat nyaman. Ada taman. Air trail zone sebelah sana. Kulam. Tempat parkir yang luas. Lepangan basket. Jadi. Kami memang dimanjakan dengan fasilitas-fasilitas olahraga begitu. Jadi siapapun yang mengikos di sini, menjadi kuat. Iya, iya, Mas. Tapi. Oh, memang. Tak semua olahraga itu harus dilakukan dengan terengah-engah begitu. Ada olahraga halma, monopoli, ular tangga, sekat begitu. Eh, mbaknya suka cowok yang kurus atau yang gemuk? Saya sih, kurus sama gemuk. Sama aja, Mas. Yang penting hatinya. Ah, mbaknya lagi ngomongin saya. Cuk. Cuk, oh, oh. Sama sih? Oh, ini. Eh, what? Eh, mbak, 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 mbak. Iya, Mas. Kenalkan ini dimanjakan kursi aku, Barwoto. Oh. Barwoto, ini nyunya icu, kak? Maksudnya, ini, Barwoto, ini susi. Bukan, bukan susi, Mas. Nama saya Oni. Oh, Oni maksud aku? Oh, mau kasih nombor. Mbak Oni, perkenalkan. Nama saya, Barwoto Sardi. Boleh salaman, mbak? Oh, boleh, Mas. Oh, tangan. What? Apa? Waktu habis. Mbak Oni, tulang rusuknya kok familiar, ya? Ah, ini alamat gumbel. Mbak, kesininya dihantar ojek, ya? Enggak. Kenapa, Mas? Jam segini kok pidadari masih keluyuran. Mbak Oni? Iya. Mbak Oni, sebenarnya sebenarnya? Cuma lihat kirah bajunya sebentar. Yang mana, Mas? Tuh. Tuh, benar kan? Tulisannya made in heaven, begitu. Ya ampun, masnya ini dari tadi gombal terus. Gini, Mbak, kos-kosan ini besar. Emang sih, isinya cuma bertiga. Tapi banyak fasilitasnya, kan? Tadi katanya ada lapangan basket, ada air terjun segala lagi. Loh, kok sampean udah tau? Loh, ron dulu kok cerok, kok ngomong sih? Ya, mau bagaimana lagi? Sudah dekat, begitu. Sebentar, Mbaknya ini ada acara apa kesini? Kok tumben-tumbenan? Ada tamu kamu, Cuk? Ya, namanya juga Zodo itu, kalau dikirim Tuhan, suka tiba-tiba, begitu. Tak kok lihat, kaos kita sudah kaos kapel, begitu. Andang-andang kok kaos kapelis kok ngenti? Ya, maksudnya warnanya cocok, begitu. Ah, anak-anak boleh kocok. Mbaknya kok diem? Abis saya bingung, mas. Digombalin terus. Mbak, kalau bingung, jongkok. Eh, Mbak, Auni bawa bulpen tidak? Ya, enggak, mas. Kenapa, mas? Butuh tanda tangan. Di mana? Di buku nikah. Aduh, digombalin lagi kan? Mbak. Iya. Saya nggak butuh tinta. Saya nggak butuh bulpen. Terus butuh apa dong, mas? Cap jempol aja cukup. Buat apa? Ya buat bulku nikah. Aduh, lagi-lagi nih. Mbak, ayah kok tukang bangunan ya? Kok tau? Karena aku ingin menyemen hati kau. Mbak. Iya, iya, mas. Bapakmu punya persewaan teratak nggak? Udah, langsung resepsi aja. Nggak usah pakai lama. Aduh, udah deh, mas. Saya dari tadi di sini digombalin terus nih. Makanya itu, kalau udah cepetan. Bilang sama Bapak Ibu, kapan diresmin. Gini, mas. Sebenarnya nih, beli tangan saya ke sini itu... Eh, Mas Icu, Mas Parwoto. Ya, ada dua bidadari. Eh, Mbak Minul. Kok ya, seri-seri lagi, Pak Ceng? Ngumpul nggak apa tuh? Hanya tamu sahaja, bukan siapa-siapa. Biasa, Mbak, anak muda. Iya. Mbak Minul jangan capek-capek loh. Nih, nih. Nih, kamu ngapain nih? Loh, Mbak Minul? Iya, ini tuh anak saya. Yang nomor 6, Mas Icu. Wah. Kalau yang ke-7 itu SMA, Mas. Yang ke-8 SMP kelas 3. Yang ke-9 SMP kelas 2, toh. Terus yang ke-10 itu jaraknya jauh banget, Mas Icu. Baru umur 6 bulan, saya tinggalin berkerja di sini, Mas Icu. Tapi kok lo aktif begitu? Mbak Minul. Iya, Mas Parwoto. Itu kalau bikin kesebelasan butuh satu lagi loh itu. Gimana? Gimana apanya, Mas Parwoto tuh? Sekalian, Mbak, tambahin satu. Seminta. Mbak Minul tuh anaknya sudah tuju. Sepuluh tuh yul, Mas Icu tuh, nggak bisa ngitung loh. Sepuluh? Oke. Loh, ini loh, Bu. Kalau bisa, Ibu pulang sekarang. Iya loh, Bu. Mas Icu tuh loh tadi manggil Mbak kok sekarang, Bu. Sudah seperti Ibu sendiri gitu. Mas Icu tuh loh. Sudah makan, Mama? Sampun, Mas Icu. Wah, Mbak Oni, Ibu sudah makan kok. Enggak kok, Mas. Kebetulan di rumah ada acara. Latres? Ya Ibu, bantu rewang gitu loh, Bu. Wala-wala. Gones apa tadi? Bude Warni kan mau pesanan, Bu. Mbak Warni. Nah, Ibu tuh baru satu hari kerja loh, Nih. Tapi ngomong-ngomong, Mas Icu, Mas Parwoto, saya mau nanya. Boleh nggak ya? Kira-kira ini saya tuh ada rewang, nggak enak. Ini saudara dekat banget ya. Kemarin tuh ya kata mula, ya ngomong. Saya gimana? Ini nggak enak banget. Sebetulnya, Mama pulang saja deh. Mas Icu. Iya. Mbak. Setelah melihat Mbak Oni, kok aku berubah pikiran ya? Kok terlihat tua begitu? Ya Pak Kus, gimana ya? Saya nggak enak, Emma. Saya baru satu hari di sini. Masa ya udah mau pulang toh? Nggak apa-apalah, kan ada acara ini. Kalau saya nggak apa-apa, Mbak. Mas Icu? Ya terserah memasak saja. Ya sudah, berarti ikhlas boleh ya? Saya pulang dulu. Lainnya anak saya jauh-jauh ya datang ke sini jemput. Ya, nggak apa-apalah. Nanti saya yang bilang kalau ditanyain Pak Kus. Nanti kalau ada apa-apa, saya ditelepon aja, Mas. Punya atau? Ya itu punya tetangga juga. Oh. Nanti disampaikan kok ke rumah. Oh, nggak nggak nggak. Kalau nggak ya WhatsApp. Itu punya siapa? Tetangga juga. Oh, ya nggak nggak. Kalau nggak message Facebook ya boleh. Twitter ya nggak apa-apa admin Nelwati. Ya tak, nanti dia sampaikan kok sama tetangga saya. Iya, iya. Tetangga saya itu admin, baik banget. Iya, iya. Serumah saya anak saya dari nomor 1 ke 10 adminnya dia. Jadi nanti dikasih tahu, nggak apa-apa saya dikabari aja ya, Mas. Iya, iya. Saya nggak enak baru sehari. Iya, iya. Iya, Mbak. Begini, Saza. Mama pulang duluan. Nanti papah nyusul. Mas Iju mau ikat. Nah, maksudnya nanti aku akan menyantarkan Mbak Oni begitu. Oh, loh. Nggak nggak, Mas. Saya pulang sama ibu saya aja. Tidak apa. Udah, nggak apa-apa, Mas. Ngerepotin. Udah, orang pigap aku tuh Mbak Oni baru kok. Lah kalau Mas Iju sama Mbak Oni, saya sama siapa tuh, Mas Iju? Ya kan banyak angkut. Mas Iju gitu loh, sekarang dega. Padahal tadi tuh banyak banget loh, kiut. Udah ya, Mas. Nanti nggak selak surop. Saya pulang dulu pamet dulu mau rewang-rewang. Nanti nggak kemaleman. Makasih ya, Mas Iju. Mas Farwoto, saya buat titip sama Mas Bram yang ganteng itu. Iya, iya. Disampaikan. Iya. Iya. Mari, Mas. Mari, Mas. Munggok, munggok. Iya. Kamu siapa? Loh kok aku? Bersa kok tak bisa melihat Mbak Minul itu, Mimpulnya yang anak sudah sepuluh. Artinya, sudah sepuluh kali melahirkan. Sepuluh kali pada waktu ini. Loh. Loh, lah ya apa ya harap ngerti. Bang, gelok awal ilmu kok ya ngono. Nguluh. Eh, Far. Cuk, kuribut-ribut ada apa sih? Sepintai, Blam. Namunya mana namunya? Gilo, gilo. Gilo, saya nggak jatuh ributnya gilo. Apa sih? Biasa. Rebutan lagi. Ini bukan masalah ributan, Blam. Ini masalah bagaimana mendapatkan begitu. Yaudah, siapa yang menang? Bukan masalah minang-minangan. Ternyata, selama ini, Pak Ruputo menyembunyikan sesuatu. Kok aku? Aku tak ngasih tahu. Aku orang ngerti, yakin, sumpah, sumpah. Ada apa sih, Bar? Rampu, kui. Wah, kok? Apa sih, Cuk? Kok Ruputo itu, Blam? Kenapa, Pak? Kuih ini, kuih aku yang maju. Kuih aku nggak kuih, enak, 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 enak. Ya, tak mau untuk kau saja. Eh, eh. Yang kabelakan kamar-kamar di siapa? Aku. Ya sudah. Itu takdir kau bersama dia begitu. Ada apa sih, Pak? Lu cocok nggak kuih? Pak, kuih loh, Blam. Apa sih, Cuk? Aku hijau. Baru Woto itu tak mau mengambil yang menjadi haknya begitu. Kok hak? Aku kan mau nih, selesai aku orang, Wak. Aku juga orang, Wak. Harus punya. Ya sudah, buat kau saja. Apa yang buat Baru Woto? Itu, Bram. MNL. Apa tuh? Minul. Oh, jadi yang menang, Pak? Baru Woto. Wah. Silamat. Silamat. Selamat ya, Pak. Nih, udah aku tulis. Tiga hari menginap di hotelnya Mama. Wah. Pusin Nindi. Ini terserah, masih dikosongin lokasinya. Mau yang di Bali boleh, di Jogja boleh, Jakarta boleh, terserah. Eh, kan kosongan toh. Hmm. Karena aku baik, ya ini tak kasih ke Icu aja. Nyo, Cuk. Loh. Serius, ntar. Kuih baik, saya nganggu. Wah, tuh, Pak Woto baik tuh, Cuk. Berarti pemenangnya kamu, Cuk. Wah, selamat aja, Cuk ya. Eh, aku ikhlas. Nih, tanda tangan di sini, Cuk. Eh, si Pintar, si Pintar. Karena Parwoto yang pertama kali kenal dengan Mbak Minul, maka aku akan sederahkan kepada Parwoto. Berarti Parwoto yang menang? Iya. Wah, selamat ya, Pak. Nah, ini, Pak. Selamat waktu. Tandang, tanda tangan di sini dulu. Nih, tulis sekalian nama jelas. Parwoto Sarni. Ini, ini, ini. Kosek, kosek, kosek. Tinggal aku, Pak, Raff. Kosek, kosek, kosek. Saat turunnya aku tanda tangan, karena aku hari ini aku lagi senang, Voter ini tak kasih ke Icu. Berarti kamu Cuk yang menang. Selamat aja, ya. Lalu, sekuk yang tanda tangan, lo. Nih, tanda tangan. Tinggal tulis. Eh, sebentar, sebentar. Kamar aku itu baru saja aku pel. Jadi masih bersih. Masih akan aku pakai. Maka dari itu, baiklah, Voter ini untuk Parwoto saja. Berarti yang menang Parwoto? Iya. Iya, selamat ya, Pak. Tinggal tulis. Parwoto saja. Tidak menyangka sekali. Ini para pengiriman. Ini tak cukup tau. Tak cukup tau. Wiss, tadi hakku tau. Karena ini sudah menjadi hakku dan sah. Voter ini aku hebahkan ke Icu. Nah, selamat ya, Cuk ya. Kamu nggak perlu menang tapi dapetin. Wiss, itu hibah. Tidak apa? Dapet hibah. Jadi kamu nggak usah berjuang lagi. Nah, wiss, telur saksi lumayan loh, Cuk. Tangan ini, tanda tangan, Cuk. Ini ya. Di sini ya? Di sini. Di sini mana? Ini. Nanti nggak laku paraf. Baiklah. Aku tak datangkan di sini. Iya. Nah, ini. Terus nanti bawahnya tulis nama jelas. Oh, iya. Ini. Iya. Parwoto Sardi. Nah, loh. Kok Parwoto Sardi? Karena ini untuk Parwoto Sardi. Wah, kamu selamat, Pak. Benar. Benar. Sudah datang tangannya. Ini, Pak. Berarti udah sang jadi budak. Kamu. Tidak bisa dibinatangankan. Ay, Rambut. Ini, udah ada tulisannya. Parwoto Sardi. Selamat, Pak. Mamin, mamin. Selamat ya, Pak. Semoga langgang ya, Pak. Sudah-sudah, hadiah ini berguna. Jadi kita cepat punya ponakan ya, Cuk. Betul. Baiklah, aku mau beli sejarah dulu, Ben. Aku mau main RBS lagi ya. Iya, iya, iya. Selamat ya, selamat ya, selamat ya. Selamat, Pak. Selamat menikmati. Lah, asem ini dipalsu tanda tanganku karo icu. Hagelem-hagelem ini. Focer telung sasi ini, otak aku piknik keluarga ini. Najak uang 10. Roles karo aku. Mbak Minul karo anak-anak ini. Mbak Minul, Mbak Minul. Kok yung nganggung luput bareng, Cik, mau? Jangan-jangan ini, ayu. Kingis-kingis. Mulut. Eh, Nengkok 10 cintilin. Sekitik-ketim lah. Hanya ini, jangan ini, baruan kepen ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.